Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Nabi dalam riwayat muslim, Rasulullah s.a.w. bersadar dalam hadis riwayat muslim Kulu amali ibnu adam, yudha'aful hasanatu asyra'am taliha ila sab'atu mi'atin di'bin Setiap anak Adam itu kalau mereka itu beramal, berkarya dalam ibadah Maka setiap anak Adam ketika mereka itu beramal, maka setiap amalan anak Adam ada yang dilipat gandakan 10 kali lipat Dan ada yang dilipat gandakan sampai 700 kali lipat dari apa yang dia telah lakukan dan telah dia kerjakan Kemudian Allah itu berkata Sesungguhnya kecuali puasa Maka puasa itu tidak dibatasi oleh Allah, tidak ada batasan 10 sampai 700 kata Rasulullah Karena sesungguhnya anak Allah itu berkata dalam hadis tersebut Sesungguhnya kemudian kecuali puasa Maka sesungguhnya pahala yang Allah berikan kepada puasa ketika orang beramal di bulan Ramadan Maka sesungguhnya hitungan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat tidak dikenakan oleh Allah ketika orang itu beramal pada bulan Ramadan Kemudian Allah mengatakan Karena akulah yang akan memberikan kepadanya pahala kepada orang yang beramal di bulan Ramadan Karena dia telah meninggalkan syahwatnya dan meninggalkan makanannya semata-mata untukku Karena kita paham Orang ketika di bulan Ramadan sebenarnya diberikan kesempatan betul untuk melakukan tindakan yang Tindakan-tindakan membatalkan atau tindakan-tindakan Kemurkaan yang bisa mengundang kemurkaan Allah Tapi kemudian dia meninggalkan semua perkara itu Dan tidaklah dia tinggalkan itu kecuali semata-mata kena Allah Saking besarnya keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang beramal di bulan Ramadan Sampai Allah tidak kenakan penghitungan amal antara 10 sampai 700 kali lipat Kecuali ketika di bulan Ramadan Allah tidak terapkan hitungan itu Saking besarnya kenikmatan dan pahala yang Allah berikan kepada orang yang beramal di bulan Ramadan Makanya hadis ini dalam riwayat muslim Kalau kita kaitkan dengan hadis yang pertama tadi Semakin klok, semakin jelas, nampak Pantes Kalau tadi ada seorang sahabat yang lebih didahulukan masuk ke syurga Hanya karena disebabkan dia lebih banyak memiliki Ramadan yang terbaik Dan itu lebih menjadikan dia lebih dulu dimasukkan ke syurga daripada sahabat yang mati dalam peperangan Disebabkan kelebihan Ramadan ketika Allah melipat gandakan amal ketika di bulan Ramadan Makanya Masya Allah Maka tidak ada hitungan Ramadan detiknya, menitnya, semuanya kecuali mendaki menjadi pahala yang besar Dan Allah memberikan keutamaan dan keistimewaan itu yang besar Hanya pada bulan Ramadan Sampai-sampai kita mendapati tidak ada sahabat yang meminta dipanjangkan umur Kecuali hanya di bulan Ramadan saja Pernah kita mendapati ada seorang sahabat yang meminta dipanjangkan umur di bulan syawal? Tidak ada Pernah kita mendapatkan ada sahabat yang meminta dipanjangkan umur sampai di bulan tul hijjah Walaupun kita tahu keutamaan bulan tul hijjah 10 hari yang pertama setara dengan orang yang berjihad Tapi tidak ada satupun riwayat yang menerangkan bahwasannya Nabi, bahwasannya para sahabat Itu meminta dipanjangkan umurnya sampai di bulan tul hijjah Tidak ada kemudian para sahabat yang meminta dipanjangkan umurnya sampai di bulan muharab Tidak ada Kalaupun kita membaca dalam riwayat yang diteruskan oleh para salaf ulumah Tidaklah para sahabat itu meminta dipanjangkan umur kecuali satu Mereka ingin dipanjangkan umurnya hanya untuk sampai di bulan Ramadan Dan tidaklah para sahabat dan orang yang terbaik pada generasi umatnya Muhammad Meminta dipanjangkan umur sampai di bulan Ramadan Kecuali mereka tahu betul keutamaan Ramadan itu tidak pernah sebanding dengan keutamaan bulan yang lainnya Jadi inilah yang menjadikan akhirnya Ini investasi yang berharga yang Allah berikan Makanya tadi ilustrasi ketika kita mengatakan ada orang yang memberikan dana segar 2 miliar Itu hanyalah hitungan angka nominal saja Tapi sehakikatnya tidak akan pernah menyamai dengan keutamaan Ramadan itu sendiri Kenapa? Tidak mampu didefinisikan dengan harta Tidak mampu diwujudkan dalam nominal karena keutamaan yang dimiliki Ramadan Ramadan, betul-betul keutamaan yang besar hampir menandingi keutamaan puncak amalan Islam Yaitu adalah berjiat di jalan Allah dan orang yang mati syahid Dan kita tidak mengerti tentang itu Sampai kemudian kita betul-betul mengetahui apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Ditambah lagi keutamaan Ramadan adalah bulan yang paling cepat untuk menghapuskan dosa Makanya kalau kita di bulan Ramadan tidak perlu taubat, tidak perlu sholat sunnah taubat khusus Tidak perlu kita bertaubat secara khusus Siapapun yang beramal di bulan Ramadan dimaafkan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah tanpa batas Karena Allah itu paling senang untuk mengampuni hambanya Ketika hamba itu meminta ampunan kepada Allah dengan beramal yang maksimal di bulan Ramadan Otomatis Allah hapuskan semua dosa yang telah dia lakukan dan dia kerjakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton